Halo semua, selamat datang kembali di channel MyKekT Kali ini kita akan mengulas dan membahas tentang 4 nama pahlawan Indonesia menjadi nama jalan di luar negeri Semuanya kami rangkum dalam Travel Destination Nama jalan di Indonesia sering diambil dari nama-nama pahlawan Republik Indonesia Hal ini dilakukan untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa mereka Atas perjuangan yang telah mereka lakukan Demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia Namun tahukah kamu, ternyata tidak hanya di Indonesia saja Beberapa nama pahlawan Indonesia juga digunakan sebagai nama jalan di luar negeri Berikut 4 pahlawan yang namanya digunakan sebagai jalan di luar negeri 1. Insinyur Soekarno Presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno Tidak hanya disegani dan dikagumi di negerinya sendiri Soekarno juga sangat disegani di dunia internasional Presiden kelahiran Blitar, Jawa Timur ini juga merupakan penggagas konferensi Asia-Afrika Yang menginginkan agar bangsa-bangsa Asia dan Afrika merdeka sepenuhnya Berkat jasa mulianya, Maroko mengharumkan nama Insinyur Soekarno Sebagai salah satu nama jalan di kota Rabat yaitu Rue Suwokarno Jalan yang diresmikan pada 2 Mei 1960 ini merupakan penghubung utama kota ini 2. Mohamad Hatta Di Harlem, Belanda, ada jalan bernama Mohamad Hatta Strat Jalan yang dinamai dengan nama Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Mohamad Hatta ini telah diresmikan pada tahun 1987 Ini menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan Belanda Atas peran Bung Hatta dalam membebaskan Indonesia Bung Hatta juga pernah belajar di Belanda Dan aktif dalam perkumpulan mahasiswa Indonesia Bernama Indisce Freynaiging Ia dan teman-temannya Suwardi Suryaningrat, Dowes Dekar, dan Tejipto Mangun Kusumo menjadi pelopor organisasi gerakan kemerdekaan 3. R.A. Kartini Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pahlawan Yang memperjuangkan persamaan hak perempuan Indonesia Namanya semakin terkenal berkat surat-surat berisi pemikiran-pemikiran beliau Yang ia kirimkan kepada teman-temannya di Eropa Atas jasa dan perjuangannya Nama R.A. Kartini digunakan sebagai nama jalan di Belanda Yang lebih istimewa tidak hanya di satu kota Tapi empat kota sekaligus Nama ini tertera di salah satu jalan di kota Harlem, Amsterdam, Utrecht, dan Venlo 4. Sutan Syahrir Nama Sutan Syahrir juga diambil untuk digunakan sebagai tiga nama jalan di Belanda Yaitu di Gouda, Leiden, dan Harlem Bernama Sutan Syahrir Strat Jalan tersebut tidak jauh dari Kartini Strat dan Hatta Strat Yang merupakan nama jalan R.A. Kartini dan Mohamad Hatta Sutan Syahrir adalah Perdana Menteri Pertama Indonesia Yang dinyatakan sebagai pahlawan nasional pada April 1966 Ia dikenal sebagai tokoh intelektual dan pelopor kemerdekaan Indonesia Itulah empat pahlawan yang namanya terukir hingga di luar negeri Sangat membanggakan ya teman-teman Nah itulah sekilas tentang Empat nama pahlawan Indonesia yang menjadi nama jalan di luar negeri Semoga bermanfaat dan keep traveling Jangan lupa ya untuk subscribe dan share video ini Terima kasih and see you in the next video